saat ini Ukraina baru menyadari dan merasa kalau mereka kewalahan untuk melawan serangan bertubi-tubi dari Rusia apalagi dengan senjata Rusia yang satu ini hal ini diungkapkan oleh jurubicara angkatan udara Ukraina yang bernama Kolonel Yuri Ignat ia mengakui itu secara terang terangan bahwa Kyiv tidak memiliki cara untuk melawan bom pintar milik Rusia Kolonel Ignat mengklaim bahwa Rusia meluncurkan hingga 20 bom berpemandu presisi tinggi di garis depan setiap hari kami tidak dapat melawan amunisi semacam ini dan pertahanan udara tidak efektif dengannya kata Kolonel Yuri Ignat jadi bom pintar yang dimaksud Kolonel Ukraina ini adalah bom udara atau aerial bombs FAB-500 yang sudah dimodifikasi ulang dan digunakan untuk pertempuran terbaru melawan Ukraina bahkan bom FAB-500 yang dimodif ini dilengkapi dengan sayap dan navigasi GPS militer Ukraina pun menguaspadai bom udara FAB-500 berdaya ledak tinggi yang sudah dimodifikasi menjadi rudal jelajah dan yang menjadi masalah stok bom FAB-500 Rusia ini sangat melimpah dan rencananya juga Rusia akan memproduksinya lebih banyak karena bom pintar ini termasuk sangat murah biaya produksinya bila dibanding senjata lain namun hasilnya sangat memuaskan bosku jadi bom udara FAB-500 ini merupakan bom berdaya ledak tinggi yang dirancang memang untuk menghancurkan fasilitas industri militer bom ini juga digunakan untuk merosak persimpangan kereta api kendaraan lapis bajaringan benteng militer dan personel bom udara FAB-500 memiliki diameter 400 mm panjang 2470 mm berat 500 kg dan ledakan setara dengan 300 TNT jadi kata Kolonel Ignat satu-satunya cara untuk mencegah serangan tersebut terjadi lagi adalah Ukraina harus secara langsung menghantam pesawat yang mengirimkan bom ini karena biasanya bom pintar ini ditembakkan melalui pesawat tempur Rusia Su-34 dan Su-35 dan pesawat penerbangan taktis lainnya Kolonel Ignat mengatakan bahwa Ukraina membutuhkan tangan yang panjang untuk menjangkau musuh dari jarak yang lebih jauh daripada yang dapat dilakukan pasukannya sekarang karena hal inilah ia menegaskan kembali bahwa masalahnya dapat diselesaikan jika Barat atau Amerika Serikat mau mengirimkan jet tempur modern seperti F-16 untuk Ukraina F-16 dapat secara efektif melawan penerbangan Rusia di sepanjang tepi depan area pertempuran hmm ujung-ujungnya minta sedekah lagi juga rupanya minta bantuan nggak tanggung-tanggung pula itu bos minta pesawat F-16 ngeri mahal itu bro satu unit harganya mau satu triliun mikir-mikir juga Amerika Serikat mau ngasihnya ya kan mungkin dalam hati Pak Biden toke babi pun jual kandang kalau mintanya kayak gini ya kan Min kira-kira Indonesia bisa nggak buat bom pintar ya bisalah kalau mau kita harus optimis Rusia aja bisa masa kita nggak ya kan tapi untuk saat ini kayaknya belum lah soalnya kita sudah punya banyak stok bom tahu kalian bom apa bom waktu kita lihat aja terus aja korupsi dua kakiat terus aja tindas serikat terusin aja bodohnya ada masanya bom waktu itu meledak boom selesai kalian takbir salam janja ya